Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan larangan berpergian ke luar negeri terkait perkara pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP pada wilayah Kalimantan Timur. Bahwa pada tanggal 24 September tahun 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1204 tahun 2024 tentang larangan berpergian ke luar negeri terhadap tiga orang warga negara Indonesia dengan inisial AFI, DDWT, dan ROC. Larangan berpergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dalam pengurusan izin usaha pertambangan pada wilayah Kalimantan Timur. Tindakan larangan berpergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk enam bulan ke depan. Untuk diketahui bahwa per tanggal 19 September 2024 KPK telah memulai penyidikan untuk dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara sebagaimana tersebut di atas dan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan untuk detailnya seperti apa jabatan tersangka belum bisa disampaikan saat ini dan akan disampaikan apabila saatnya kegiatan penyidikan ini sudah menjelang selesai. Terima kasih telah menonton!